Halo, selamat datang kembali bersama saya Dan kalian menunggu Expander Merah Saber Yoi guys Oke guys, akhirnya ini si Expander Merah Beres white bodynya dan kita bikin Selain nosenya ini udah beres Semua tapi emang masih banyak yang harus dirapihin Yang dirapihinnya gue udah kerjain semua Jadi ini mobil udah fix semua Cuman gak tau nih garis-garisnya Ada yang gak ketemu cuman yaudahlah ya Jadi ini udah kepasang semua nih dari Fender ini nanti ada Sekat-sekatnya lagi ya Nanti ada taring-taringnya lagi Terus, ini disini juga ada Taring-taringnya lagi Terus ini ada bagian yang gak rata udah gue ratain Semua Terus di bagian belakang sini Nanti ada taring-taring lagi nih Disini Set 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 Samping sini juga Kita muterin aja kali ya Jadi semua yang kurang bagus nih udah diulangin sih Cuman emang Beberapa garis kayaknya belum ketemu Tau deh ntar Alvin liat gimana Gimana tau deh Gitu Jadi ini udah semua Pemesin udah dicat ulang nih Kemarin udah diulangin semua Ulang-ulang Terus Ini Lampu jadinya Yang dari atas itu udah gak ada Bagian pempernya udah ditutup ya Terus jadi Disini pengen tetep Ngeluarin ciri khasnya si Expander Cyber Jadi tetep ada Grillnya Terus intercooler disini Kenal pot Masih sama disini Terus Yang gokil ini nih Isi bensinnya dimana Isi bensinnya dimana Isi bensinnya jadi disini Eh Tebak-tebakan deh Gimana Kira-kira isi bensinnya dimana Yang pasti gak usah buka-buka pintu sih Tapi tetep bisa isi bensin Tebak aja guys Nah itu biar lucu aja kali ya Jadi pokoknya ini Ini tetep bisa isi bensin tanpa buka-buka Alias tetep proper Cuma emang kita Relokasi Ya pasti disini udah gak ada nih Udah gak ada nih Harusnya kan bensin disini nih Ini udah gak ada Gitu Mana ya Berarti misi bensinnya Dari sini gitu Apa dari Disini Nah masuk nih Masuk disini Pake corong Gak lah guys Nanti ada Coba tebak-tebakan dulu ya guys Yang bisa nebak Gokil Kalian hebat banget Oke Dan disini Menjadi Salah satu acuan Atau Indikator Liat ban Oh bannya belum bawa tek Enggak Bacanya juga Jadi disini Ada Nanti ada Kisi-kisi lagi disini Ngetupin semua Jadi semua Setiap bolongan ini Ada kisinya Jadi gak bolongan kosong doang Semua ada modelnya baru Bagus Jadi nih Udah semua Ada rapi Ini daleman Mesin juga Ini semua Dicet semua Kenapa gak ganti warna Kita tetep mau Tetepin si Ciri khas S19 Walaupun ini Hitungannya gak dicet cuma Pintu depan Sama atap Sisanya kita udah dicet ulang semua Jadi ya Rada dodol juga sih Kenapa gak dicet ulang sekalian gitu Jadi Sekalian aja deh Ini Kita tetep Biar rapi juga Tidak Dan Alvinnya dateng nih Habis cobain ninja putih nih Jadi Jadi Vin Udah jadi tinggal rapi-rapiin dikit lah Ada apa ini? Ada apa ini? Ini si merah udah jadi begitu Jadi apaan itu cek pasti begitu? Nah dikit-dikit lah Ada yang kurang-kurang sedikit Gila nih Mobil satu tahun guys Satu tahun Gue bingung ya Pengen komen apa nih ke anak-anak sini Yang jelas satu Ini kalo emangnya mau ngecek-ngecek Gue juga sedikit bingung guys Karena gue pikir ini Gue bisa ngomong ini jelek banget gitu Oh no Gue belum liat aja Gue bisa langsung ngomong ini jelek banget Gue gak ngerti harus ngomong apa Yang jelas tadi pas gue lagi ngambil motor Gue lagi ngetes motor tuh Masa Liat Kalian bisa liat Ini ninja GP Earth version ya Ini udah Ya kurang lebih 2 bulan lah Kita ngegarap si ninja Satu Yang gue paling ibaratkan disini anti banget guys Bentuk Soal bentuk Tarikan garis bodi Dan lengkungan-lengkungan Itu sangat penting banget Menurut gue Kenapa? Kayak contoh gini Gue bisa langsung ngomong ini mobil jelek Kenapa nih? Satu tahun dikerjain Ini gue gak suka Alias jelek banget Kenapa? Satu nih Ya Kalian boleh liat Ini detil-detil seperti ini Menurut gue yang Bisa dibilang penting banget Ditambah lagi Ya itulah Namanya modifikasi gitu Kalo kalian Mau bikin mobil Asal sekaligus Jadi doang Gue berani jabanin Mobil kalian mau Dikonsep seperti apa Gue bisa bikin dalam 1 bulan gitu Tapi berhubung ini Modifikasi dan seni Ya gue ngomong ini jelek gitu Oke secara desain mungkin dari luar Dari keseluruhan nih Kalian bisa liat dari jauh Ini mungkin keren gitu Mobilnya gagah Gede Lebar Tapi kalo detil Gue balik lagi Kenapa nih mobil lama Gue Gak mau yang buru-buru Anak-anak sini buat Ayo cepet-cepet Ya ini Hal-halnya seperti ini Contoh kayak Ini ada gompal segini Gue gak suka nih Ini gak lurus Dan permukaan catnya juga tuh gak rata Alias gak halus Oke Catnya boleh halus Cuman Kalo ngeliat dari bentuk Gue gak Gak banget gitu Jadi gak nyambung garisnya ya Dan gue paling benci Ngeliat hal seperti ini Jadi gimana nih ya Ngerjain satu tahun Lu bikin mobil gue Bukan bagus Lu bikin mobil gue jelek Gue jujur aja ngomong Ini jelek No hard feeling Ya gue kalo ngomong disini Gue gak pandang bulu Alias Gue bodo amat orangnya Gue ngomong ini jelek Kalo bisa nilainya minus Gue kasih minus nih mobil Kenapa? Satu detil-detil ini kacau Nah sama ini Liat Ini jalur angin Gue bener-bener bikin konstruksinya Berfungsi Ini kenapa ada lembaran-lembaran fiber Yang ibaratkan kagak dipotong gitu Jadi kalo kita ngeliat dari sisi samping Boleh kamera sini Ikutin saya Nih Dari sudut saya ngeliat disini Apa kalian mau mobil kalian begini? Ya Jadi pemandangannya tuh gak cantik banget Dan estetikanya tuh minus banget gitu menurut gue Ditambah lagi ini udah dicet Tapi gak sempurna bentuk Kayak gue benci banget sih ngeliat begini Ditambah lagi Oke ini di prinsip white body ya Yang kalian harus cermatin Kenapa ngerjain mobil Makan waktu Nih Ini ada garis Ibaratkan Ini tinggi Ini pendek Kenapa ini flat? Kenapa ini satu permukaan? Kenapa ini gak dirubah? Jadi ibaratkan ini kayak satu kesatuan body Dan tentunya kalo kita liat disini Sambungannya Kenapa ini tebel banget? Kenapa gak dibikin setengahnya ini? Jadi ibaratkan ini bener-bener tuh jadi satu kesatuan dengan body gitu Kenapa gak dibikin begitu? Ditambah lagi kalo ngeliat bagian belakang Ini yang lebih menyedihkan guys Jadi kalian bisa liat ini Gue selalu ngomong jelek Jelek dan jelek Kenapa? Karena gue sendiri gak mau Gue gak mau mobil gue asal jadi gitu Gue bener-bener disini Anggep ini bukan mobil Tapi ini seni gue Gue gak mau Jadi gue gak mau banget nih Kayak begini-begini Cacat-cacat begini ya Masang-masang sembarangan begini Gue benci banget Ini apa-apaan begini nih? Coba liat Gila gak enak banget Kalian boleh liat dari sudut sini deh Kalian liat dari sudut sini Kamera boleh nih ya Standby disini Lurus nih Seret rapih Tiba-tiba ininya begini Coba kalo begini masangnya Pasti lebih enak dong ngeliatnya Ini apa-apaan? Ini masih gak ada yang megang Gak ada yang ibaratkan Peduli sama hal detail seperti ini Ini belum kita buka Ya Oke lah kalo secara konstruksi dibuka masih Oke gitu Secara Namanya wide body itu Gue kasih tau kalian guys Kenapa ini satu tahun Karena kita mengkonstruksi itu Bukan cuma seberapa kita bisa ngelebarin Mobil Tapi sisi dalemnya seperti apa? Nah kalian Gue sekalian kasih tau kalian nih Ini konstruksi yang gue bilang ke kalian-kalian Gue bikin disini sama anak-anak Bukan yang gak ada fungsi Jadi ini mobil bener-bener bukan dummy wide body Tapi emang bener-bener ada jalurnya Kalian boleh liat disini Coba Kamera sini Kalian liat Nih Ini jalur angin Ini jalur angin Dan tentunya konstruksinya semua rapat Gue maunya dibikin semua rapih Dan rapat tentunya guys Jadi Ketika angin masuk dari lubang air scoop ini Ini air scoop nih Angin masuk Cess Kalau misalkan kita gak bicara soal konstruksi Disininya gak mungkin kita bikinin jalur seperti ini Ya Jadi untuk turbulensinya Untuk air flow nya Kita bener-bener gabungin Ini masuk Ini pasti kesini Ke belakang ya Udah ke belakang Dan ini tentunya memperlancar angin Dan menekan ke bawah si mobil Jadi bener-bener ini wide body nya Gue berani garansi Ini Udah ter bikin secara Aerodinamis Ya Jadi bukan cuma kita asal-asal melembungin doang Ternyata di dalamnya gak rapih Gue gak mau Oke Ya gue pengen bener-bener ini mobil perfect banget Ditambah lagi Nih Seperti yang tadi gue bilang Ini kenapa Dibikinnya Tebel banget gitu Kenapa gak setengahnya Untuk melihatkan Ini ada sudut gitu garis Kalo begini kan ambigu Namanya tarikan garis body Itu bener-bener harus Keliatannya gak boleh kaku guys Contoh Ini udah oke dari luar Nah sekarang kita pindah sedikit nih Ini untuk pelajaran Buat kalian yang demen custom body Ini gue keluarin salah satu ilmu Gue dalam menilai bentuk body Ini guys Kita contohkan di motor Karena motor itu lebih Detil Dan lebih keliatan Contoh Ini garis body Yang gue gak suka Kenapa garis body ini gue gak suka Karena Balik lagi Kalian boleh lihat dari jauh Tangki bensin ninja Bentuknya seperti apa Ada sudut Tapi ini bulat Ya nge-air ya Bahasa kita disini Desain Tapi disini dibikin kaku guys Kenapa gak ini lebih dibikin Bulat nge-air Seperti tangki Nah Jadi balik lagi disini Banyak banget Aspek-aspek Yang gue pengen Kasih tunjuk ke kalian Dalam memodifikasi mobil Dan membuat design Jadi gak sembarangan banget Dan tentunya guys Oke kalau dari jauh Kita ngeliat Oke nih secara bentuknya gitu Tapi begitu dideketin kalian Beteng gak ngeliat begini Ini mau dikembarin sama siapa nih Garis body Ini mau dikembarin sama siapa Kakek neneknya kagak ada yang garisnya tajem Ya jadi Ini adalah salah satu teori Dan tentunya Dek ini gimana? Ini dua bulan nih Gue kasih tau ini motor dua bulan Dan hasilnya Konstruksi gue acungin dua jempol buat lu Lu udah ngerakitin Oke Kita custom ya Ini ibarat kan Dari nol ya Dari kaki-kaki Pengereman Cakram Dan kawan-kawannya ini Bener-bener dirubah Dan tentunya ini yang lagi Trend banget Terjadi di motor dua tak guys Yaitu Remnya berubah begini Jadi ini adalah salah satu Konstruksi motor-motor GP Alias Balap-balap jadul kali ya Remnya semua ada di posisinya bawah Sedangkan Nah Itu yang gue bilang ke kalian Gue salut sama orang-orang sini Kenapa? Karena emang bener-bener disini Kita ngebikin barang dari nol ya Dari nol Gak ada yang jadian guys Dan gak ada yang plug and play Sampai akhirnya kita bisa mengkonstruksi sendiri Jadi partnya seperti ini Dan mudah-mudahan guys Gue berani bocorin di vlog ini juga Sepuluh orang pesen ini Gue jadiin produk ini Produk massal Setuju gak tuh? Sama bawahnya ada Sama bawahnya juga nih Kalau kalian mau lihat Jadi ini bener-bener halus banget OEM banget Jadi bukan rata Ada Buat si Bannya nih Jadi ini gue bisa ngomong Kalau konstruksi innernya di Gue keacungin dua jempol buat lo Lo udah bisa konstruksiin gini Gue setuju banget Gak ada revisi Di wilayah bawah Cuman yang gue gak suka ini Kenapa? Karena Jadi ini kurang bulet Lo lihat garis ini Ya Ini nyata ada garis Tapi ini tajem Ini enak Bulet Ini garis ini Seperti garis tanky disini Ya jadi kalian perlu Pelajarin banget guys Disini kalau proses design Proses membikin barang Itu gak Cuman yang melulu soal bentuknya Kalau diameter Mungkin sudah oke banget nih Coba dik lu duduk nih Lu duduk nih ninja Ini ninja dua tak Yang biasanya orang ini Keliatannya tuh Ini motor jadi kayak bebek guys Tapi berhubung kita rubah nih bodinya Fairing oke masih standar Cuman kita pake prinsip GP lagi Yang di wilayah bawah tuh Jadi kayak bener-bener motor-motor GP ya Di wilayah ini Dan membikin postur si motor ini Agak sedikitnya besar Lebar guys Ditambah lagi Kalian kalau lihat dari belakang nih Dengan dik yang posturnya Baba Abel segini gede Kalian lihat bokongnya Tuh Bokongnya tuh lebih dari si motor Nah Kalau kalian Menggunakan fairing standar Alias bodi belakang ninja standar Itu disini guys Jadi kurus banget nih motor Dan tentunya Kalau anak seperti ini yang naikin motor Kalian bisa bayangin Beruang naik sepeda guys Jadi ini bukan sepeda motor Tapi motor yang seperti sepeda Ya bayangin Tapi kita udah gedein ban Ini ban kita pake 150 kan Ini 150 lebar pelek Lebar 4 guys Dan dibikin konstruksi seperti ini Tadi dikinaik Menurut gua aja banget Buat kalian kalian Ngap gua Kalian udah Lihat nih Ini GP version Earth Nih gua bocorin ya Rilis ya Sembari expander gua rilis Karena sebenernya vlog yang gua mau bikin itu Soal ngebahas detail konstruksi Buat expander merah Dan tentunya ninja Tapi gua gak mau disini Karena kenapa? Ini mobil belum sempurna Terus ngapain gua present gua buru-buru gitu Buat apa? Ya batukan gua kesel gua Jadi Kalian bisa lihat ya Betapa pentingnya garis bodi Konstruksi step by step Pengecetan Sampai dengan Ya konstruksi-konstruksi detailnya Seperti apa gitu Gua gak mau sembarangan Jadi Balik lagi di vlog ini Yang tadinya mungkin si Anak ini nih Pengen pamer ke gua Ya Ini anak mau pamer Mau pamerin nih expander satu tahun Udah beres Beres apanya? Jelek kata gua Gua gak suka Mau seberapa bentuk Bagus mobil lu Konstruksi gak detail Finishing gak detail Gua gak Gua gak approve Gitu Jadi ibaratkan Gua mau ini mobil Bukan gua lama-lamain guys Tapi balik lagi tolong ngertiin gua Gua detail Gua mau ini mobil perfect gitu Karena gua cuman mikirnya satu Gua punya visi-misi di mobil ini Jadi Mobil Display Indonesia punya expander Mewakili Indonesia ke dunia Karena expander itu tuan rumahnya Indonesia Ingat Jadi gua gak bisa Ngerjain mobil cuman Bentuknya oke Tapi konstruksinya gak rapih Gua gak mau So mudah-mudahan Setelah vlog ini rilis Jadi ibaratkan kalian boleh ngomong Ini vlog bocoran gua Ya Tapi mobil tetep kita pegang setiap hari Bukannya gua gak mau ngelarin kerjaan gitu ya Jadi ibaratkan kemarin juga banyak banget tuh yang komen ke gua tuh Aduh Ini mobil gak kelar-kelar gitu Udah satu abad lah Ada yang ngomong ini Terus segala macem Gua bodoh amat Tapi gua gak mau nih Nah ini adalah salah satu contoh kasus yang ibaratkan kalian mungkin gak ngeliat gitu Tapi gua ajarin ke kalian Detilnya membuat mobil tuh seperti ini Jadi kalian ya jangan hitungan juga Hitungan waktu Hitungan uang Kalau kalian mau perfect Ya wajar Pasti dana yang dikeluarkan juga sebanding dong Bener gak Ya jadi begitu guys Jadi ya mungkin kalo untuk expander ini Gua gak mau dilanjut lagi dulu Untuk vlognya sekarang Karena belum perfect Gua gak mau Jadi gua langsung balikin lagi aja ke Baba Abdel Silahkan Mobilnya jelek Oke Dapet PR gua agak banyak Jadi pertama mungkin Yang tadi dibilang ya Ini kita tipisin dulu Bagian sini Terus ini Kan ada garis Nanti harus diikutin berarti ya Ini gitu Jadi ini Terus ini Kita rapiin dulu sebelum pasang isinya berarti Kita rapiin Ini Ini juga nih Kita ikutin bentuknya Disini kita potong mungkin Kita tipisin Terus kita bikin Ikutin itu Sama di bagian sini Kanan kiri nih Ini gua mau rapiin dulu juga Dan ini nih Ini kita rapetin sama tipisin Jadi intinya disini Banyaknya rapetin tipisin Rapetin tipisin Rapetin tipisin gitu kan Gua tangkep ya Gitu Jadi Untuk mempuaskan Alvin Chandra ini memang susah Karena dia detail sekali begitu Dan Ini sih gua lagi sempurnain lagi pokoknya Jadi mungkin di Pending dulu Ini buat bocoran ini ya Makanya pun gua belum Bocorin sepik gua juga Belum gua kerjain Kenapa gua pengen sempurnain ini dulu Sampai beres Baru kita The next bigger project lagi Gitu Jadi ini Mungkin Sorry guys Belum bisa banyak foto-foto Atau apapun Yang udah nunggu-nunggu Sorry banget Yang penting ini udah bisa rilis dulu Kemarin sih udah one color ya Pokoknya Ngomong-ngomongnya udah one color Cuman Gua tadi gatel Langsung di ini ini Ternyata masih banyak banget yang kurang gitu Jadi mungkin Sampai gua ada dua Ninja Sama Si Esbender Merah Wuh Wah Gitu Pokoknya Yang mau kau sempurnaan Boleh langsung kontak kita aja Jangan lupa kita punya tujuh Instagram Link ada di sini Jangan lupa juga subscribe Dan jangan lupa juga Earth Industry Udah ngeluarin Earth Version 2 Bentar lagi ada Earth Version 3 Season 3 Sorry Kok version Jadi langsung aja Di kepoin semua Jadi mungkin Ternyata topik Gua abis nih pokoknya Abis-abisan hari ini Langsung kita Ajar lagi Mungkin nanti ada vlog Perapira priahannya Nanti kita Pokoknya Share semua ke kalian Thank you for watching And be the best on Earth See you guys